Ya saudara kami lanjutkan, masih tema dialog kami rumah sakit, rumah sakit rujukan COVID-19 kritis, bahkan beberapa diambang kolaps. Mbak Lia tadi sudah menjelaskan mengenai rumah sakit, Prof. Berry dari Satgas COVID-19 ini sudah menjelaskan bagaimana situasinya berkaitan dengan rumah sakit yang sudah terisi penuh, saya menyebutnya begitu. Dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Kalau situasi seperti ini Prof. Zuber, saya yakin kita harus tetap optimis kan begitu, sementara pemerintah kita tunggulah. Saya yakin Presiden kemarin sudah mengatakan ada yang gak beres nih, ada yang gak maksimal untuk kita lakukan, karena dalam beberapa waktu terakhir, dua minggu lebih kita di atas 10 ribu harus kita turunkan. Mudah-mudahan cepat ada sesuatu begitu. Tapi di tengah masyarakat sendiri, semua orang sudah tahu sebetulnya, gak cuma saya, Mbak Lia yang sudah tahu pasti, Mbak Prof. Berry yang selalu berkaitan dengan Satgas sudah tahu rumah sakit sedang penuh. Gimana sih caranya meyakinkan masyarakat bahwa, hey rumah sakit itu penuh. Kalau kita sakit, gak usah deh kena COVID, kita tuh akan susah mendapatkan perawatan. Gimana Prof. Berry, orang mengerti itu sehingga kemudian mau, kalau gak penting benar, ya gak usah keluar rumah. Gimana Prof. Berry? Ya, untuk masyarakat luas memahami kan diperlukan tentu tahapan pertama mengetahui, memahami, kemudian mengubah perilaku. Sekarang ini, booking with the media, dan media hampir semuanya sudah ada. Namun, mungkin perlu satu session, mungkin bayangan saya, di mana semua media memberikan pesan yang sama, bahwa ini rumah sakit benar-benar penuh, dan kita semua memang harus mematuhi protokol kelihatan. Itu artinya lebih ditingkatkan lagi dari media. Kemudian dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari public opinion makers, di mana-mana biar sudah bosan, tapi memang perlu repetisi, perlu pengulangan-pengulangan lagi. Jadi, kita amat mohon kepada itu public opinion makers, apakah itu agama, tokoh masyarakat, atau itu dokter, apa itu media, apa itu dari pemerintah, apa itu dari kementerian. Dan semuanya tanpa bosan-bosan harus mengulang pesan tersebut, bahwa kita gawat nih, benar-benar kita serius gawat. Dan itu membahayakan kita semua, membahayakan Anda, membahayakan keluarga kita. Dan karena itu harus memasuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Aturannya walaupun sudah berkali-kali diulang, tetap perlu juga disayangkan secara berkala. Bahwa memang tetap diperlukan sekali, aturan-aturan tersebut. 3M, 3T, dan yang lain. Oke. Pun begitu, masyarakat kalau terus diberikan, masyarakat tetap harus ada penegakan yang cukup ketat. Penegakan yang cukup keras kalau perlu pada situasi seperti saat ini untuk disiplin 3M. Nah, hal seperti ini penting juga kan, Prof. Beri, dilakukan oleh pemerintah kebupatan, provinsi, bahkan pusat. Ya, benar sekali. Dan saya juga berpikir juga bagaimana mengenai peer group education, bagaimana kita mendidik masyarakat dalam satu segmen, dalam satu kelompok. Kemudian biar mereka menyampaikan ke keluarganya dan menyampaikan ke orang lain. Jadi, saya kira, kan pendidikan sekarang juga tidak harus tata muka, bisa mirip-mirip pada tambahan. Artinya bukan utama, namun tambahan yang artinya semua upaya tambahan ini menjadi penting sekali pada pandemi sekarang ini. Ya, mudah-mudahan ini yang segera kita tunggu dari pemerintah pusat sehingga di bawahnya juga tidak ragu-ragu lagi untuk bisa menerapkan hal-hal yang harus diperketat. Ini sudah harus tarik rem darurat. Mbak Lia, saya membaca di beberapa rumah sakit di daerah Belitar, Jawa Timur salah satunya, rumah sakitnya sampai sudah membangun tenda darurat. Di depan rumah sakit, Mbak, itu seperti sedang ada bencana alam begitu. Kira-kira saya seperti melihat ini, tidak ada bencana alam di Belitar, tetapi ini pandemi COVID-19 membuat mereka harus membangun itu semua. Nah, semacam itu memang mau tidak mau, sudah harus dilakukan rumah sakit untuk menambah kapasitas dan memberikan upaya pelayanan, Mbak Lia. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat harus tahu COVID-19 ini sangat menular. Dan saya juga menyarankan mungkin nanti mas media itu harus bisa menampilkan bagaimana cara penularannya gitu. Dan diinformasikan supaya mereka tahu bagaimana tuh si virus itu bisa kena dari satu orang ke orang lain dengan mudah dan cepat. Ya, supaya mereka juga tahu kenapanya. Karena kalau disuruh-suruh tapi nggak tahu kenapa alasannya, mungkin saja itu jadi sedikit, ah itu apa sih gitu ya. Ada bahkan masih ada orang bilang ini konspirasi ya. Ini harus ditekankan betul bahwa ini sangat menular. Nah, kenapa kami rumah sakit itu mendirikan tenda ya? Hampir semua banyak sekali rumah sakit yang sekarang itu sudah mendirikan area tenda gitu. Karena apa? Begitu pasien masuk, itu kan ada dua kemungkinan. Dia OTG bisa jadi, atau dia memang bukan COVID. Atau dia memang COVID gitu. Nah, pada umumnya rumah sakit-rumah sakit itu akan mendirikan satu ruang atau harus mempunyai satu ruang di mana terjadi seleksi di sana. Nah, ruangan itu kan nggak boleh kecil. Karena penularannya gampang nih. Gampang sekali. Nularnya tuh gampang sekali. Begitu kita nggak pakai masker, kemudian kita ada dari sebagian dropress kita yang kena orang atau kena sebuah permukaan orang tersebut juga dengan tidak sengaja juga kena saluran nafas, itu akan menular gitu. Mudah banget. Nah, makanya rumah sakit itu harus mempunyai spare tempat yang cukup besar, yang lapang untuk menyeleksi pasien. Jadi, banyak rumah sakit sudah mendirikan tenda sekarang. Supaya begitu pasien masuk, maka dia akan mengisi dulu. Apakah dia punya gejala atau punya apa itu harus dari depan. Sudah harus ditentukan. Supaya apa? Supaya begitu ketahuan ada gejalanya, maka dia akan dipisah. Akan dipisah. Nah, itulah kenapa banyak rumah sakit menyiapkan ruangan khusus yang pada umumnya itu kalau memang nggak ada lagi ruangan ya terpaksa tenda. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Jadi, kalau misalnya memang sudah ada kemungkinan bahwa itu COVID, maka dia akan dipisah. Dia akan ditempatkan di ruang lain gitu. Nah, untuk seleksi ini biasanya dilakukan harus di tempat yang terbuka dan sebagainya. Nah, inilah kenapa kami memang sudah menyarankan bahwa setiap rumah sakit itu harus punya tempat semacam itu. Jadi, supaya kan tugas kami juga sama. Harus memutus rantai penularan. Nah, salah satunya adalah upayanya adalah tentu seperti itu. Jadi, mempunyai ruangan yang terbuka atau ruangan lain untuk menyeleksi pasien. Dari sejak awam. Maka tadi sebelum kita jeda obrolan kita, pagi hari ini Mbalia mengatakan kalau bisa, bahasa mudahnya bagi saya, orang awam adalah, kalau bisa orang datang ke rumah sakit itu jelas. Oke, saya COVID, dia sudah tunjuk tangan. Jadi, rumah sakit tinggal menempatkannya begitu. Nah, dalam bayangan-bayangan Mbalia, kalau penanganan-penanganan seperti ini bisa dilakukan di luar rumah sakit begitu, nah, itu siapa yang harus lebih memperbanyak, memperluas jangkauan untuk mengecek orang-orang ini, sehingga kemudian ketika datang ke rumah sakit, rumah sakit tidak perlu repot mengetes lagi. Mereka sudah harus tinggal terima begitu, Mbalia. Ya, memang kita kan ada tiga T sebetulnya ya. Ada yang namanya tuh, kita bahwa harus melakukan tracing, harus melakukan pengecekan. Nah, ini yang mungkin dari tiap pemerintah daerah, saya berharap bahwa ini ditingkatkan terus. Jadi, artinya bukan orang yang datang ke tempat tersebut, tetapi proaktif pemerintah melakukan deteksi gitu. Bentar, Mbalia, saya potong di sini. Catatan hari ini di Harian Kompas, disebutkan India yang kacau balau pada awalnya, Prof. Zuber juga nanti menanggapi ya, ternyata mereka mampu menurunkan kurvanya dengan cepat. Dengan melakukan ini nih, ketok pintu ke pintu, tes semua dilakukan, kalau PCR-nya sedang habis, mereka antigen, sehingga langsung ketahuan, langsung tinggi di atas 9 ribu, tapi kemudian mereka mampu menurunkannya. Hal seperti ini yang harusnya kita lakukan, Mbalia. Ya, betul. Jadi, karena ini sangat menular, begitu kita temukan ada satu sumber, ya itu langsung kita lakukan kontak tracing sekitarnya. Langsung mereka itu diisolasi gitu. Dan benar-benar pemerintah mendukung atau menjamin supaya orang di isolasi itu benar-benar diam di sana. Jadi, memang harus ada bantuan dari pemerintah ini. Tidak bisa lagi kalau hanya menunggu orang-orang yang diperiksa, misalnya karena perjalanan, atau ditemukan karena di kantor-kantor ada screening. Tapi, bagaimana proaktifnya kita untuk mencari siapa yang positif dan harus diem gitu. Kalau tidak, ya terus-menerus kemana-mana. Ya, saya bayangkan bagi pemirsa Sapa Indonesia, kalau sekarang kita jaga gawang, pemerintah ini jaga gawang. Kalau ada orang mau berpergian, atau mau kemana, ketahuan positif baru ditangani. Bukan begitu yang dilakukan negara-negara yang berhasil, mau Singapura, Vietnam, dan lain-lain, bahkan Korea Selatan, kalau saya tidak salah itu, mereka proaktif, mereka jemput bola, bukan jaga gawang. Mereka cari orang yang positif, untuk kemudian ditangani. Itu yang berhasil. Ini yang belum terjadi di Indonesia. Betul ya, Mbak Lia? Ya, sudah ada programnya, tapi mungkin belum maksimal. Karena berbagai hal. Mungkin adakah orangnya, atau misalnya butuh peralatan, dan sebagainya yang belum mumpuni. Tapi, menurut saya, ini sebetulnya sudah mulai nih. Cuma, ya itu tadi kurang banyak. Oke. Ya, sehingga ini yang harus diperjelas. Prof. Beri, di bagian akhir, saya sering berdiskusi berkaitan dengan hal ini, teman-teman, di WA Group. Walaupun teman-teman, tapi saya mencoba memahami, dari sering ngobrol sama Prof. Beri, Mbak Lia, dan para narasumber di Sapa Indonesia Pagi, saya mencoba memberikan pemahaman, mengenai COVID, atau menanganinya. Prof. Beri, semua orang, atau beberapa teman saya mengatakan, enggak apa-apa kita ke kantor. Klaster kantor sudah lewat, Prof. Beri. Coba itu bayangkan. Sekarang klasternya rumahan. Klaster rumah itu kan terjadi, karena kita masih terpaksa harus keluar rumah, bekerja, dan lain-lain. Prof. Beri, hal semacam ini, mudah-mudahan nanti saya bisa meyakinkan lagi, bahwa hal semacam ini, bahkan manajemen perkantoran pun, dari teman-teman saya mengatakan, hal yang sama. Nah, jadi ketika ada yang kena COVID, karena klaster rumah, mereka kemudian, padahal kemarin nih, karyawan yang positifnya masih masuk begitu, ah, enggak apa-apa, itu kan dia di rumah, dan mereka tetap bekerja. Prof. Beri, hal-hal semacam ini, bagaimana kepada masyarakat? Ya, mungkin kita harus belajar banyak juga, dari banyak negara. Kenyatanya tadi disampaikan, misalnya India. India itu memang pernah sampai 100 ribu, per hari kasusnya. Ya, sekarang ini udah mulai melengkung sedikit, diharapkan mulai mendatar. Mimpin ekonominya bisa dikatakan, jadi gawat, jadi minus 7,7 persen gitu ya, namun mereka tegas. Jadi, tutup kantor, tutup pabrik, tutup, kecuali yang amat sangat esensil, walaupun ekonominya turun. Jadi, memang harus tegas banget, di semacam lockdown. Kalau di India memang maka isilah lockdown. Lockdown kota, maupun lockdown provinsi itu tegas banget. Sekian lama, memang baru lama banget, namun sekarang mereka mendapatkan manfaatnya. Nah, ini untuk masyarakat kita di sini, bahwa kita ini hari-hari ini bukannya lebih ringan, tapi jauh lebih mudah tertular minggu-minggu ini dibandingkan bulan lalu, dua bulan yang lalu. Artinya, baik klaster rumah, baik klaster kantor, baik klaster di manapun, itu sedang meningkat. Jadi, tidak benar bahwa, wah, kantor kan sudah lewat. Enggak, tidak benar. Klaster kantor masih terus terjadi. Klaster rumah tangga juga terus terjadi. Klaster tempat yang agak banyak orangnya, misalnya di pesantren, ataupun kalau di baik juga di tempat ibadah yang lain, juga pada waktu kita syukuran, ataupun pesta pernikahan masih terus terjadi. Bukannya, demikianlah kalau kita dites sekarang negatif, tidak berarti kebal. Kita dites negatif, artinya sampai hari ini tidak tertular. Namun, besok masih bisa banget tertular. Ya, baik. Prof. Berry, dari Prof. Berry pagi hari ini, kita pada hari-hari akhir ini akan sangat mudah tertular, kalau kita tidak disiplin. Jangan keluar rumah kalau memang tidak perlu. Dari Mbali ya, rumah sakit penuh. Sekarang, kalau situasinya memang, kalau bisa tidak sakit, jangan sakit. Dan tracing harus ditingkatkan. Mudah-mudahan ini bisa diterima, menjadi masukan terutama bagi pemerintah, kabupaten, provinsi, hingga pusat tarik rem darurat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Berry dan Mbali ya. Kita masih akan berdiskusi lagi untuk memantau situasi ini. Terima kasih.